Halo Sobat Bola, ini dia hasil lengkap pertandingan Liga Inggris pekan ke-20, kelas main terbaru, dan jadwal pertandingan pekan selanjutnya. Hasil pertandingan pertama di pekan ke-20, Aston Villa menang 2-1 atas Leeds United. Selanjutnya, Manchester United berhasil taklukan Manchester City dengan skor 2-1. Kemudian Wolverhampton menang 1-0 atas West Ham United, sementara Nottingham Forest menang 2-0 atas Leicester City. Kemudian Bregton menang 3-0 atas Liverpool, sedangkan Everton kalah 1-2 dari Southampton. Hasil pertandingan lainnya, Brentford menang 2-0 atas Bournemouth, sementara itu Chelsea menang tipis 1-0 atas Crystal Palace. Selanjutnya Newcastle kalahkan Fullham dengan skor tipis 1-0, dan di laga terakhir Tottenham kalah 0-2 dari Arsenal. Dan berikut ini kelasemen terbaru Liga Inggris sampai pekan ke-20. Arsenal makin kokoh di puncak dengan koleksi 47 poin. Beda 8 poin dari Manchester City di peringkat ke-2. Sementara itu Newcastle kembali ke peringkat 3 setelah memperoleh 38 poin. Dan zona degradasi Liga Inggris sampai pekan ini dihuni oleh West Ham, Everton, dan Southampton. Untuk top skor Liga Inggris sampai pekan ke-20, masih diamankan oleh Erling Haaland dengan koleksi 21 gol. Top asis Liga Inggris sampai pekan ini masih dipimpin oleh Kevin De Bruyne dengan koleksi 10 asis, dibuntuti Bukayo Saka dengan 7 asis. Sementara top clean sheet Liga Inggris masih diamankan oleh Nick Popeye dengan 11 kali clean sheet. Dan berikut jadwal pertandingan pindahan Liga Inggris dari pekan ke-7. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari, pertandingan Crystal Palace lawan MU ditayangkan video jam 3 dini hari. Di hari Jumat tanggal 20 Januari, pertandingan Manchester City lawan Tottenham ditayangkan video jam 3 dini hari. Dan jadwal Liga Inggris pekan ke-21 di hari Sabtu tanggal 21 Januari. Pertandingan Liverpool lawan Chelsea ditayangkan video jam setengah 8 malam. Leicester City lawan Brayton ditayangkan video jam 10 malam. Southampton lawan Aston Villa ditayangkan video jam 10 malam. Masih di hari Sabtu jam 10 malam, pertandingan West Ham lawan Everton ditayangkan video. Dan bernemut lawan Nottingham Forest ditayangkan video. Kemudian di hari Minggu tanggal 22 Januari, Pertandingan Crystal Palace lawan Newcastle ditayangkan ECTV jam setengah 1 dini hari. Manchester City lawan Wolverhampton ditayangkan video jam 9 malam. Leeds United lawan Brentford ditayangkan video jam 9 malam. Arsenal lawan Manchester United ditayangkan video jam setengah 12 malam. Dan di hari Selasa tanggal 24 Januari, pertandingan Fullham lawan Tottenham akan ditayangkan video jam 3 dini hari. Untuk tambahan jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan ke-21 akan diupdate di video yang akan datang sobat. Terima kasih.